Kami tidak terkait dengan adanya PDSC maupun IDI. Ketidakpuasan anggota IDI terhadap kewenangan IDI yang berlebihan itu sudah dirasakan sejak paling tidak tahun 2013. Ketika itu IDI berusaha meloloskan dokter-dokter yang tidak lulus uji kompetensi. IDI berusaha meloloskan dokter-dokter yang tidak lulus uji kompetensi. Tapi ditolak oleh Dr. Pandu yang sebaik ketua Collegium Dr. Premier Indonesia. Dr. Pandu dipecat. Sehingga IDI membentuk pengurusnya baru untuk menggampangkan memuluskan upaya meloloskannya. Jadi artinya kami menilai ada kewenangan IDI yang berlebihan. A part of Media Group Network.